Assalamualaikum Kali ini kita akan membuat kostum dari plastik resek untuk cowok ya Tapi caranya sangat mudah sekali Nah ini plastik resek kita buang pada bagian pegangannya ya Kemudian ini pada bagian bawahnya kita lipat menjadi dua seperti pada video ini Kemudian kita akan membuat kerung pada lehernya Kita membuat pada lehernya dengan menggunakan jari kita Kita menggunakan jari tiga jari ya Kemudian kita menggunakan dua jari Jadi kalau tiga jari kemungkinan kurang lebih 6 cm Dikali 3 cm Nah nanti kalau digunting jadinya seperti ini Ini lubang untuk memasukkan leher ya Nah seperti ini Untuk pada bagian leher bagian depan kita akan ambil satu bagian yang depan Kita tambah lagi dua jari ini kurang lebih 3 cm Kemudian kita akan gunting melengkung juga Nah selanjutnya ini kita akan membuat pada bagian pundaknya Nah untuk pada bagian pundaknya kita menggunakan pegangan pada plastik resek Nah seperti ini kita buka pada bagian dalamnya Nah kalau sudah kita buka pada bagian dalamnya kita akan membuat ini Ini untuk lengannya Jadi ukuran lengannya kita tidak tentukan ya Karena setiap orang kan memiliki ukuran yang berbeda Jadi nanti kalian bisa ukur Ukuran lengan kalian masing-masing Dan kemudian kalian jiplak pada plastik resek Atau lebih mudahnya lagi kalian bisa menjiplak pada baju kalian Nah untuk memasangnya kita menggunakan double tip ya Double tipnya kita tempelkan pada model bajunya Nah seperti ini kita akan tempelkan melingkari lubang pada lengannya Nah seperti ini Jadi tadi yang lengannya kita bisa menggunakan baju kita yang ukurannya sedikit lebih besar ya Jadi kenapa kita menggunakan ukurannya lebih besar Nanti biar saat pemakaian itu lebih nyaman Jadi lebih enak saat dipakai Nah seperti ini kita akan buka double tipnya Kita buka separuh terlebih dahulu Kemudian kita akan tempelkan pada area ketiaknya Nah seperti ini Ini sangat mudah sekali loh Pada bagian lengan ya Kalian tinggal ukur Kalian Lengan kalian Kemudian kalian jiplak ya Nah seperti ini kita tempelkan pada bagian belagangnya juga Kita tempelkan menggunakan double tip saja Jika kalian ingin lebih kuat Kalian bisa menggunakan lem tembak Tapi kalau menggunakan lem tembak Kalian harus memilih plastik resek dengan ukuran yang tebal Kenapa? Karena lem tembak kalau menggunakan plastik Plastik yang tipis itu mudah sekali terbakar Nah ini double tapnya kita buka Kemudian kita tempelkan Nah nanti jadinya seperti pada video ini Selanjutnya kita akan buka pada bagian tengahnya Jadi ini kita akan buka Biar nanti kita masuknya lebih mudah Saat pemakaiannya kita lebih mudah ya Kita buka seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Kita bisa pasang double tip Kita pasang double tip pada salah satu sisi Pada bagian kiri ya Nah seperti ini kita tempelkan pada bagian pinggirnya Kita tempelkan sampai bagian bawahnya Nah ini kita buka nanti saat kita mau fashion show Ataupun karnaval ya Jadi double tipnya dipakai nanti saat kita mau hari hanya ya Nah seperti ini Yang ini kita akan tempelkan warna emas Warna emas ini kertas manila warna emas Jadi kertas manila ini sangat murah sekali loh Kalau kita beli di tempat fotokopian Atau tempat penjual buku biasanya harganya cuma 1500 Jadi sangat murah sekali Ini kita potong memanjang sekitar 1 cm Nah kita tempelkan seperti ini Kemudian ujungnya kita bisa rapikan Nah kita rapikan Biar nanti lebih cantik jadinya Nah selanjutnya kita buat motif juga pada bagian sampingnya Kita buat motif memanjang Nah ini plastik resek yang kita gunting persegi kecil Kurang lebih 1,5 cm dan kita kasih double tip Nah ini kita kasih hiasan juga pada bagian ujung lengannya Kita menggunakan kertas manila warna emas juga Nah selanjutnya kita akan membuat hiasan pada pundaknya Nah ini untuk hiasan pada pundaknya Kita menggunakan kertas manila juga Tapi di bawahnya kita kasih tatakan Berupa kardus Nah kardusnya kita bentuk seperti pada video ini Kemudian kita tempelkan tepat pada tengah kertas manila yang lebih lebar Nah selanjutnya kertas manilanya Kita gunting memanjang seperti pada video ini Ini nanti untuk hiasan pada pundaknya ya Nah setelah itu kita tempel dengan double tip Nah kita tempelkan pada pundaknya Kita tempelkan pada sisi kanan dan kirinya ya Nah selanjutnya kita akan membuat sayapnya Kalau kalian tidak memiliki plastik resek yang ukuran panjang Kalian bisa menggunakannya dengan cara disambung Cara menyambungnya sangat mudah sekali kok Kita menyambungnya menggunakan isolasi ataupun double tip juga Nah ini cara mengerutnya seperti pada video ini Kita perhatikan pelan-pelan Ini cara mengerutnya Jadi kita kerut-kerut sedikit demi sedikit Perlahan saja Kemudian kita tempel Nah seperti ini kita tempel Kemudian kita tempel lagi pada bagian belakangnya Nah jadi kita tempel dua sisi ya Depan dan belakangnya Karena apa? Karena biar nanti saat menempelkan pada bajunya Itu tidak mudah lepas Nah seperti ini Selanjutnya kita kasih double tip Kita kasih double tip dan kita akan tempelkan pada belakangnya Nah kita buka dulu Ini kita double tipnya Kita pasang double Oh ya untuk memasangnya Jangan lupa Seperti pada video ini ya Karena kalau tidak seperti pada video ini Arahnya nanti kurang rapi Nah kalau kita tempel seperti ini Double tipnya bisa terletak pada dalamnya Nah selanjutnya kita akan membuat mahkotanya Ini ukuran 17x60 cm Koran bekas ini nanti untuk cetakan kita Mencetak pada karton Nah kita akan gambar polanya seperti pada video ini Kalau kalian kurang jelas bisa screenshot gambar ini ya Nah selanjutnya kalau kita sudah gambar Kita akan gunting Kita gunting seperti ini Kemudian kita akan jiplak pada karton Kita bisa gunting kalau sudah kita jiplak Kemudian kita lem dan kita tempel kertas manila warna emas juga Selanjutnya ini kertas karton warna putih Kita akan tempelkan pada bagian ujung-ujungnya Untuk cetakannya bisa menggunakan tengah isolasi ataupun koin ya Jadi kita cetak Kemudian pada bagian tengahnya kita bisa lipat seperti ini Untuk membuat motif pada atas mahkotanya Nah nanti kalau kita gunting jadinya seperti pada video ini Selanjutnya kita akan staples pada bagian belakang video ini Nah kita staples mahkotanya Oh iya kalau ukurannya bisa disesuaikan dengan kepala kalian masing-masing ya Nah ini sudah jadi loh Ini mudah banget Kalian bisa padu-padankan dengan celana hitam Nah ini sangat mudah sekali loh Jangan lupa untuk di-share dan like Sampai jumpa Jangan lupa untuk di-share dan like